Nah sekarang kita masuk pada halaman 37 ya, task 5 atau tugas kelima. Kita lihat di sini tugasnya apa yang harus kita kerjakan. Bekerja dalam kelompok, mengacu pada gambar pada tugas pertama yang sebelumnya, dan selesaikan yang masih kosong dengan ekspresi-ekspresi yang cocok. Kemudian perankan di depan kelas. Nah ini kita lihat, jadi gambar-gambar di task 1 itu apa-apa saja. Kita lihat di sini, ini dia. Nah ini task pertama, jadi mengacu pada 9 gambar ya, 9 caption yang ada pada task pertama. Kita lihat ke bawah. Nah dialog pertama, caption mana yang kamu sukai? Nah ini jawabannya adalah tergantung dari jawaban kamu sendiri. Tetapi bagaimana menjawabnya bisa kalian buat dulu dalam bahasa Indonesia? Saya suka caption nomor 4 misalnya, atau nomor 5, atau nomor 6. Kita anggap saja ini caption nomor 4 ya. Nah jawabannya bisa, kalau kalian ingin membuat dalam bahasa Indonesia-nya dulu, bisa menggunakan Google terjemahan nanti, Google Translate. Buat bahasa Indonesia-nya, kemudian terjemahkan. Kalau karena ini masih lumayan gampang ya, kita langsung saja. I, like, ya, caption number 4 misalnya. Kok nggak jalan? Nah itu dia. Saya suka caption number 4 ya. Kenapa kamu memilihnya? Memilih caption nomor 4 itu maksudnya ya. Kenapa kamu memilih nomor 4 itu? Nah itu dia jawabannya ya. Tergantung ini kalau misalnya nomor 5. Oh nomor 5. Kenapa kamu memilihnya? Nah jelaskan alasan kamu memilih yang nomor 4 misalnya itu ya. Kalau kalian memilih yang nomor 5 atau 7 atau yang lain, silakan. Nggak masalah ya. Yang jelas, kalian bisa membuatnya dulu dalam Google terjemahan. Ya seperti ini, kalian bisa buat Google terjemahan. Nah seperti ini ya. Nah ini, Google klik di sini. Google terjemahan, translate. Nah kemudian mungkin bisa jawabannya. Apa jawabannya yang nomor 4 misalnya. Saya suka karena ini bermain kata-kata yang sangat menarik. Berkata-kata-katanya itu cerdas misalnya. Nah jadi bisa kamu buat it plays, it plays, it plays, it plays word so interestingly. Dia memainkan, dia bermain kata-kata dengan sangat menarik. Nah, sangat terlihat cerdas. Sangat terlihat cerdas misalnya. Buat apa terjemahannya? Kita lihat. Terjemahan ini dia. Very interesting, very smart looking misalnya. Atau it's clever bisa juga. Tergantung dari bagaimana kalian menerjemahkannya. Begitu cara menjawabnya ini ya. It plays ya. Kalau menurut saya seperti ini. It plays. Ops, salah lagi. Tunggu sebentar ya. Ini bermasalah. Nah ini dia. Ops, nah itu dia. It plays. Ya. Word. It's so interestingly misalnya ya. Nah. It's clever. What about clever? Ya. Bukan clever. Oke, T. Nah itu dia. Bagaimana dengan kamu? Yang mana kamu menyukainya? Ya. Mungkin I think. Ya mungkin. I think I like. I think number. Number. Misalnya nomor berapa? Misalnya nomor 6 ya. Coba lihat. Kalau saya pribadi yang kucing ini. Sangat menyukai ini. Nomor 6 ya. Nomor 6. Karena apa? Mungkin. Karena gambarnya sangat bagus. Nomor 6 misalnya ya. Nomor 6 ya. I think. Nomor 6. Nomor 6 is. good because it shows how friendship be like nah itu dia because it shows how friendship be like seperti itu kemudian kenapa kamu menyukai yang itu tuh yang nomor 6 nah oh ya can you tell me why you like it nah mungkin it's good mungkin dari ini saja dulu ya ini dihapus nah it's good I can you tell me baru sebut disebutkan because it shows how to how to how a friendship how a friendship be like nah nah itu dia menurut kamu yang B ya menurut kamu the description ya menurut menurut kamu description di caption 1 merefleksikan konten dari chart tersebut grafik tersebut nah kalau menurut kamu gimana nah karena gambarnya sepertinya salah ini ya jadi saya tidak bisa menjawab yang nomor 1 ini konten nomor 1 ya agak saya agak agak pusing juga gimana menjawabnya ya kita lanjut nomor dialog kedua which titik-titik nah bagaimana menjawabnya seperti ini kita lihat juga dulu jawabannya ya saya suka caption nomor 4 fontnya tulisannya sangat menarik dan kombinasi dari warna hitam putihnya membuat kontrasnya jelas bagaimana menurut kamu yang mana kamu menyukai paling paling kamu sukai nah jadi untuk menjawab ini kita lihat jadi pertanyaannya yang mana caption yang mana yang kamu paling suka nah itu dari jawabannya kita jelas ya yang mana caption yang mana kira-kira yang paling suka kamu suka jadi karena ini juga menanyakan hal yang sama ini bisa kita ambil which caption nah which caption caption do you like the best nah itu which caption do you like the best kita ambil dari sini ya dari pertanyaan yang disini ya which caption do you like the best saya saya menyukai yang nomor 5 yang terbaik warna kuningnya dengan background alam yang hijau menghijau nah nah itu bagaimana tanggapan kita gives an interesting kalau menurut saya ini memberikan apa namanya gambar yang menariknya gives gives sebentar gives gives an interesting image jadi warna kuningnya dengan background background alam yang menghijau memberikan gambar yang menarik nomor B saya menyukainya juga kata-katanya juga apa gimana kata-katanya nah kalau menurut saya ini memberikan pesan yang jelas tentang artikel yang akan yang akan diberikan yang akan ada misalnya seperti itu jadi jawabannya the words also the words also give a clear message nah give a clear message about the article nah seperti itu ya mungkin bisa kalian berikan alasan yang lain dengan cara buat bahasa Indonesia hanya terlebih dahulu kemudian baru terjemahkan dengan menggunakan google translate seperti ini ya nah kemudian do you agree with the word apakah kamu setuju dengan kata-kata yang tertulis di caption pertama tulis jawabannya ya kenapa jawabannya juga misalnya kamu tidak setuju sebutkan kalau setuju sebutkan alasannya dan karena caption pertama sepertinya tidak cocok dengan pertanyaannya mungkin kita abaikan saja karena caption pertama ini tidak jelas menurut task ketiga dan keempat saya lihat ada kesalahan sepertinya ya nah itu dulu untuk kali ini untuk di halaman 37 mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman mudah-mudahan bermanfaat dan juga diskusikan dalam kelas dengan gurunya terima kasih sampai jumpa sampai jumpa